Intro Shalom, selamat pagi semua kekasih Tuhan Senang sekali di awal pekan ini kita boleh kembali Bersaat duduk bersama-sama Mari sebelum kita beraktivitas lebih lagi di hari ini Di minggu ini kita akan renungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan Yang Tuhan selalu berikan di hari ini Untuk kami boleh renungkan firmanmu bersama-sama Dan kami sedang belajar tentang kebenaran-kebenaran di dalam ketaatan Roh Kudus pimpin dan urapi setiap kami Dalam nama Yesus, haleluya Amen Kekasih Tuhan masih dalam tema ketaatan Dan kita sama-sama akan terus belajar hidup di dalam ketaatan Sekali lagi, tidak ada satupun perintah yang Tuhan minta untuk kita lakukan Itu berujung menyusahkan atau keburukan Tapi saya percaya setiap perintah yang Tuhan beri itu tidak berat Perintah yang Tuhan beri untuk kita taati Pasti kita mampu untuk melakukannya Dan ingat kemarin di Khotbah Minggu Kita mendengar bahwa Pastor Edmund Chan Berkata bahwa Kebenaran tidak akan pernah bisa mengubahkan seseorang Kalau kebenaran itu tidak dilakukan Itu sebabnya kebenaran Yang dilakukan Akan mengubahkan kehidupan seseorang Mari kita akan lihat Renungan firman Tuhan pada hari ini Diambil dalam Yohanes pasal yang ke-14 Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Wow Luar biasa ayat yang kita baca Bagaimana kebenaran ini mengatakan bahwa Orang yang mengasihi Tuhan Akan menuruti segala perintahnya Itu sebabnya Kalau surah berkata Waduh aku tidak mampu Aku tidak bisa Eh tenang, tenang, tenang Tuhan memberikan roh kudus Untuk menolong kita Menuntun di dalam kebenaran-kebenaran Yang mana Tuhan ingin kita taati Jadi jangan pernah merasa sendiri Bahwa belajar taat itu Sesuatu yang sukar Tidak Taat harus dilandasi dengan kasih Tuhan katakan Yang mengasihi aku Menuruti segala perintahku Dan kita lihat roh kudus Diberikan untuk menolong setiap saudara Hingga mampu Mengerjakan perintah-perintah kebenaran Sekali lagi Yang mengasihi Tuhan Adalah orang-orang Yang melakukan Perintahnya Saya rindu Libatkan roh kudus Dalam kehidupanmu Minta roh kudus Untuk memampukan Diri kita Melakukan Apa yang menjadi Perintah dan kehandapnya Saya percaya Kalau saudara dan saya Hari-hari ini Melakukan perintah Tuhan Karena kasihmu kepada Tuhan Saya yakin Tidak ada sesuatu Yang berat Semua akan menjadi ringan Dan baik Diberkatilah setiap saudara Kekasih Tuhan Dan semua keluarga BMC Dimanapun berada Dan jadilah pribadi-pribadi Yang taat Karena engkau Penuh kasih Kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak terima kasih buat Pagi yang indah Dan hari ini kami boleh Kembali merenungkan firmanmu Roh kudus Mampukan kami Menjadi pribadi-pribadi Yang taat Taat mengerjakan Setiap kebenaran-kebenaran Yang harus kami lakukan Seperti kata Firmanmu Urapi kami semua Berkati seluruh Pekerjaan kami hari ini Berkati seluruh Aktivitas kami pada hari ini Dan nama Tuhan Akan dipermuliakan Lewat kehidupan kami Sekarang angkatlah Tanganmu terimalah Berkat yang telah Bapak curahkan Sejak daripada Abraham Isaac sampai Israel Mengalir dalam hidupmu hari ini Bahkan sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Yang percaya diberkati Tuhan katakan Amen Diberkati semua Kekasih Tuhan Shalom Kekasih Tuhan Kekasih Tuhan Kekasih Tuhan Kekasih Tuhan Kekasih Tuhan Kekasih Tuhan Terima kasih.